Hasil pertandingan tim nasional Indonesia vs Kuwait Namun sebelum kami bahas, subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya Agar kalian gak ketinggalan fakta tim naselainnya Jika sudah, terima kasih Pertandingan pembuka grup A kualifikasi Piala Asia 2023 Antara Indonesia vs tuan rumah Kuwait telah usai Dan alhasil skuad Aswan Sintayong itu berhasil mengalahkan Kuwait dengan skor 2-1 Menggunakan formasi 4-4-2, skuad Garuda mampu mengimbangi permainan Kuwait Sempat tertinggal 0-1 oleh Kuwait Tak lama setelahnya Indonesia berhasil menyamakan kedudukan berkat hadiah finalti Setelah Rahmat Iryanto dilanggar di dalam kotak finalti Mark Lok yang menjadi eksekutor dan berhasil menyamakan kedudukan satu-satu Pada menit-menit akhir kedua tim saling adu serangan Namun sampai pulit akhir babak pertama belum ada gol tambahan Babak kedua dimulai baru satu menit Laga berjalan, skuad Garuda berhasil menambah gol berkat kerjasama Witan dan Rafli Yang baru masuk pada babak kedua Skor berubah 1-2 keunggulan bagi tim Nas Indonesia Tidak lama berselang Kuwait sempat mencetak gol ke gawang Nadeo Namun sudah terperangkap di bahkan offset terlebih dahulu Serangan demi serangan saling dilancarkan oleh kedua tim Dan yang luar biasanya skuad Garuda dapat mengimbangi permainan tuan rumah Kuwait Ketegangan terjadi di bangku penonton masyarakat Indonesia yang menyaksikan pertandingan malam hari ini Pasti tegang apalagi para pemain yang telah membawa kemenangan untuk Indonesia Indonesia berhasil menang atas tuan rumah Kuwait dengan skor 2-1 Siapa kita? Indonesia Salam olahraga Terima kasih telah menonton!